Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Jumat 25 November 2022 Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan Masmur 72 Ad 12 Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong Sangat banyak orang sekarang ini benar-benar dibawa roh-roh jahat Seperti orang yang dirasuk setan di Kapernaum itu Orang yang berpisah dari hukum-hukum Allah sedang menempatkan dirinya di bawah kuasa setan Banyak orang rusak karena kejahatan dan merasa bahwa dia dapat melepaskan diri semaunya Tetapi dia semakin terpikat sampai didapatinya dirinya dikuasai oleh satu kuasa yang lebih kuat daripadanya Dia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa yang misterius itu Dosa rahasia atau nafsu utama dapat menguasai dia sebagai tawanan yang sama tidak berdaya seperti orang gila di Kapernaum itu Namun kondisinya bukannya tanpa harapan Allah tidak menguasai pikiran kita tanpa persetujuan kita Tetapi setiap orang bebas memilih kuasa manaka yang ia kehendaki menguasainya Tidak ada yang jatuh terlalu dalam Tidak ada yang terlalu keji Tetapi mereka boleh mendapatkan kelepasan di dalam Yesus Tidak ada jeritan jiwa yang tidak diperhatikan Walaupun itu gagal diungkapkan dengan kata-kata Mereka yang setuju memasuki perjanjian dengan Allah Tidak ditinggalkan kepada kuasa setan atau kepada kelemahan diri sendiri Sementara menolong orang miskin dalam soal-soal materi Perhatikanlah senantiasa kebutuhan rohani mereka Biarlah hidupmu sendiri menyaksikan kuasa pemeliharaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan mencakup seluruh makhluk ciptaannya Ia mengasihi mereka semua dan tidak membeda-bedakan Kecuali bahwa ia merasa sangat iba terhadap mereka yang terpanggil Untuk memikul beban-beban hidup yang paling berat Umat Allah harus menghadapi pencobaan dan kesulitan Tetapi mereka harus menerima bahagiannya dengan roh kegembiraan Mengingat bahwa bagi semua yang dunia lalai memberi Allah sendiri yang akan memberikan kepada mereka Dalam kemurahan yang terbaik Serin membina keluarga jelitempat halaman 174-175 Biarlah rendungan pagi di hari ini Boleh menguatkan iman percaya kita Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan Karena begitu besar cinta kasihmu kepada kami Kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Sepanjang malam dalam istirahat Baun pada pagi ini Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman yang telah kami dengarkan Boleh menguatkan iman percaya kami Untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimana pun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua dan saudara kami Kami pasrahkan kehidupan kami Dalam tanganmu sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu Haleluya Amin Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai berjumpa esok hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya